Pernah mendengar negara Pantai Gading? Ya, Pantai Gading adalah sebuah negara yang terletak di benua Afrika. Lalu, kenapa negara ini diberi nama dengan Pantai Gading? Apakah karena ada banyak gajah yang hidup di wilayah negara ini? Atau apakah ada banyak gading yang berserakan di pantai negara ini? Pantai Gading atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Ivory Coast atau yang secara luas juga dikenal sebagai Code d'Evour adalah salah satu negara berdaulat di kawasan Afrika Barat. Lebih spesifiknya, wilayah Pantai Gading sendiri terletak di bagian pesisir selatan kawasan Afrika Barat. Wilayah kedaulatan negara ini mencakup area seluas 322.463 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya, Pantai Gading adalah negara terbesar urutan ke-28 di Afrika dan ke-68 di dunia. Luas Pantai Gading ini kira-kira seukuran dengan luas gabungan tiga provinsi Kalimantan, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Secara geografis, Pantai Gading terletak di kawasan Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan negara Ghana di bagian timur, dengan Liberia dan Jinnia di sebelah barat, serta dengan negara Mali dan Burkina Faso di bagian utaranya. Di bagian selatan, Pantai Gading berbatasan langsung dengan Teluk Jinnia. Wilayah Pantai Gading memiliki topografi yang relatif rendah, dengan ketinggian rata-rata berkisar di angka 250 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tertingginya adalah Gunung Nimba, atau yang dikenal juga dengan nama Gunung Richard Mollard, yang berada pada ketinggian 1.752 meter di atas permukaan laut. Sekitar 64,8 persen lahan di negara ini adalah lahan pertanian. Produk utama pertanian di negara ini adalah biji kopi dan kakao. Melalui kopi dan kakao, Pantai Gading menjadi salah satu kekuatan ekonomi di kawasan Afrika Barat. Ini adalah negara pengekspor biji kakao terbesar di dunia. Diperkirakan bahwa kedatangan manusia pertama kali di wilayah ini, terjadi selama periode Paleolitik Muda, atau sekitar tahun 15.000 hingga 10.000 sebelum masehi. Hal ini diperkuat dengan temuan-temuan arkeologi di wilayah tersebut. Namun, sejarah tentang asal-usul penduduk asli Pantai Gading sendiri masih sedikit yang diketahui. Ini karena tidak adanya bukti atau catatan sejarah yang dapat dikonfirmasi tentang asal-usul penduduk asli di wilayah tersebut. Catatan sejarah pertama kali muncul dalam kronik perdagangan Afrika Utara yang sejak zaman Romawi awal telah melakukan perdagangan karavan melintasi kawasan Sahara untuk mendapatkan garam, udak, emas, dan barang-barang dagangan lainnya. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, selama beberapa periode, wilayah Pantai Gading adalah bagian dari beberapa kerajaan besar Afrika. Pada sekitar abad ke-11 hingga abad ke-13, wilayahnya ini menjadi bagian dari Kekaisaran Gana. Selanjutnya, pada awal abad ke-14, setelah runtuhnya Kekaisaran Gana, sebagian wilayah Pantai Gading kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Mali. Antara abad ke-15 dan abad ke-16, wilayah Pantai Gading menjadi bagian dari Kekaisaran Songhai. Selanjutnya, antara abad ke-17 hingga abad ke-18, wilayah Pantai Gading juga menjadi rumah bagi beberapa negara bagian seperti Giaman, Kekaisaran Kong, dan Bauli. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa sejarah Pantai Gading dalam sejarahnya telah menjadi bagian dari beberapa kerajaan besar Afrika. Hal ini tentu saja turut berpengaruh pada demografi Pantai Gading yang sangat multi-etnis. Disebutkan bahwa Pantai Gading memiliki lebih dari 60 kelompok etnis yang berbeda yang tinggal di wilayah negaranya. Namun, secara garis besar, ke-60 lebih kelompok etnis ini biasanya diklasifikasikan ke dalam 5 divisi etnis utama, yaitu etnis Akan, etnis Gur atau Mabia, etnis Mande Utara, etnis Kro atau Kru, dan etnis Mande Selatan. Sementara itu, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2021 lalu, jumlah populasi penduduk Pantai Gading saat ini adalah sebesar 29.389.150 jiwa. Banyaknya jumlah etnis yang terdapat di Pantai Gading juga berpengaruh pada bahasa yang digunakan di negara tersebut. Disebutkan bahwa Pantai Gading memiliki setidaknya 78 bahasa lokal yang digunakan. Namun, sebagai negara bekas koloni Perancis, Pantai Gading menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan di negaranya. Pantai Gading memiliki keragaman agama. Menurut data sensus terakhir tahun 2021, pemeluk Islam mewakili sekitar 42,5% dari total populasi penduduk. Sementara pemeluk agama Kristen terdiri dari 39,8% dari populasi. Tambahan 12,6% dari populasi diidentifikasi sebagai tidak beragama. Sementara sekitar 2,2% dilaporkan sebagai pengikut agama tradisional Afrika. Republik de Côte d'Vôr atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Republik Pantai Gading adalah nama resmi dari negara yang kita kenal sebagai Pantai Gading. Nama resmi negara ini diambil dari bahasa Perancis, mengingat bahwa Pantai Gading menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa negaranya. Hal ini juga berkaitan dengan sejarah negara tersebut, yang merupakan salah satu bekas koloni Perancis di Afrika Barat. Kontak pertama dengan bangsa Eropa sudah terjadi sejak abad ke-15, di mana bangsa Eropa pertama yang menjelajahi Pantai Afrika Barat adalah bangsa Portugis pada tahun 1482. Kedatangan bangsa Portugis di kawasan Afrika Barat ini kemudian diikuti oleh kekuatan Eropa lain, dan kemudian menjalin hubungan perdagangan dengan banyak masyarakat pesisir Afrika Barat. Hubungan perdagangan yang dilakukan dengan bangsa Eropa ini meliputi perdagangan emas, gading, dan lada. Pembentukan koloni di Amerika pada abad ke-16 kemudian mendorong permintaan akan budak yang menyebabkan banyaknya penculikan orang-orang Afrika Barat untuk dijual sebagai budak dan dikirim ke Amerika. Hingga abad ke-19, kontak dengan bangsa Eropa hanya terbatas di kawasan pesisir. Eksplorasi Perancis di Afrika Barat dimulai pada pertengahan abad ke-19 atau pada sekitar tahun 1840-an. Pada periode ini, Perancis membuat serangkaian perjanjian dengan penguasa lokal Afrika Barat yang memungkinkan Perancis membangun pos berbenteng di sepanjang Teluk Jenea untuk berfungsi sebagai pusat perdagangan permanen. Perjanjian tersebut memberikan kedaulatan Perancis untuk hak istimewa perdagangan dengan imbalan biaya atau biaya cukai yang dibayarkan setiap tahun kepada penguasa lokal untuk penggunaan tanah mereka. Selama periode tahun 1880-an, Perancis telah membangun kendali efektif atas wilayah pesisir Pantai Gading dan menjadikan wilayah ini sebagai wilayah protektorat Perancis. Dan pada tahun 1863, Pantai Gading diubah statusnya menjadi wilayah koloni Perancis. Tujuan utama Perancis di wilayah koloninya adalah untuk merangsang produksi ekspor. Karenanya, setelah wilayah ini menjadi koloni Perancis, tanaman kopi, kakao, dan kelapa sawit segera ditanam di sepanjang pantai. Selama masa kolonisasi Perancis, Pantai Gading menonjol sebagai satu-satunya negara Afrika Barat dengan populasi pemukim Eropa yang cukup besar. Hal ini cukup berbeda dengan yang terjadi di tempat lain di Afrika Barat dan Tengah, di mana orang Eropa yang bermigrasi ke koloni, sebagian besar adalah birokrat. Akibatnya, warga Perancis memiliki sepertiga dari perkebunan kakao, kopi, dan pisang, serta mengadopsi sistem kerja paksa setempat. Kebijakan kolonial Perancis memasukkan konsep asimilasi dan asosiasi. Kebijakan asimilasi mengandaikan keunggulan inherent budaya Perancis atas budaya lainnya. Dalam prakteknya, kebijakan asimilasi di koloni berarti perluasan bahasa, institusi, hukum, dan adat Perancis. Sementara itu, kebijakan asosiasi tidak hanya menegaskan keunggulan Perancis, tetapi juga mensyaratkan institusi dan sistem hukum yang berbeda untuk penjajah dan terjajah. Di bawah kebijakan ini, orang Afrika di Pantai Gading diizinkan untuk melestarikan adat-istiadat mereka sejauh sesuai dengan kepentingan Perancis. Setelah reformasi pasca perang, para pemimpin Pantai Gading menyadari bahwa asimilasi menyeratkan keunggulan Perancis atas Pantai Gading dan bahwa diskriminasi dan ketidaksetaraan hanya akan berakhir dengan kemerdekaan. Titik balik dalam hubungan dengan Perancis ini dicapai dengan Undang-Undang Reformasi Seberang Laut tahun 1956 yang mengalihkan beberapa kekuasaan dari Paris ke pemerintah teritorial terpilih di wilayah Afrika Barat Perancis dan juga menghilangkan ketidaksetaraan. Pada bulan Desember tahun 1958, Pantai Gading menjadi republik otonom di dalam komunitas Perancis sebagai hasil referendum pada tanggal 7 Agustus yang membawa status komunitas ke semua anggota federasi lama Afrika Barat Perancis. Pada 11 Juli tahun 1960, pemerintah Perancis menyetujui Pantai Gading akan merdeka sepenuhnya. Dan pada tanggal 7 Agustus tahun 1960, Pantai Gading secara resmi diproklamirkan sebagai sebuah negara merdeka. Saat ini, politik Pantai Gading terjadi dalam kerangka Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, di mana Presiden Pantai Gading adalah kepala negara dan juga kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Presiden yang menjabat sebagai kepala negara dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih oleh presiden terpilih dan disetujui oleh parlemen. Presiden juga dibantu oleh perdana menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif negara ini dijalankan oleh presiden dan pemerintah, sementara kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan parlemen. Dalam bidang ekonomi, saat ini Pantai Gading merupakan ekonomi terbesar di komunitas ekonomi negara-negara Afrika Barat. Negara ini adalah pengekspor barang umum terbesar keempat di Afrika Subsehara, setelah Afrika Selatan, Nigeria, dan Angola. Selain itu, Pantai Gading juga memainkan peran kunci dalam perdagangan transit untuk negara-negara tetangga yang terkurung daratan. Perekonomian Pantai Gading sendiri sebagian besar berbasis pasar dan sangat bergantung pada sektor pertanian. Hampir 70 persen penduduk negara ini terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan pertanian. Sektor pertanian adalah fondasi bagi ekonomi negara dan menjadi sumber pertumbuhan utamanya. Pantai Gading dikenal secara luas sebagai negara pengekspor biji kakao terbesar di dunia. Negara ini menghasilkan sekitar 1,9 juta ton biji kakao pertahunnya. Bahkan dalam sejarahnya, melalui produksi kopi dan kakao, Pantai Gading menjadi kekuatan ekonomi di Afrika Barat selama tahun 1960-an dan tahun 1970-an. Namun, negara ini kemudian mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980-an yang turut berkontribusi pada periode gejolak politik dan sosial yang berlangsung hingga tahun 2011. Pantai Gading kembali mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak kembalinya perdamaian dan stabilitas politik pada tahun 2011. Dan dari tahun 2012 hingga tahun 2021, ekonomi negara ini tumbuh rata-rata 7,4 persen per tahun secara real, menjadi laju pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di Afrika dan laju pertumbuhan tercepat keempat di dunia. Itulah sekelumit gambaran tentang negara Pantai Gading. Dan seperti biasa, untuk melengkapi video kita kali ini, berikut adalah 20 fakta menarik dari Pantai Gading yang sudah berhasil kami rangkum. Awalnya, antara abad ke-15 dan abad ke-16, para penjelajah dan pedagang Eropa, yaitu Portugis dan Perancis, membagi Pantai Barat Afrika menjadi empat wilayah pantai yang mencerminkan sumber daya yang tersedia di masing-masing pantai. Wilayah Pantai Gading sendiri dinamai demikian untuk mencerminkan perdagangan gading terbesar di wilayah tersebut. Oleh orang Portugis, wilayah ini disebut sebagai Costa de Marfim. Sementara oleh orang Perancis, wilayahnya ini disebut sebagai Code d'Efor. Kedua nama tersebut memiliki arti yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu Pantai Gading. Secara luas, nama negara ini sering diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Misalnya, Ivorikos dalam bahasa Inggris, Elfenbienkos dalam bahasa Jerman, Costa de Marfil dalam bahasa Spanyol, dan Pantai Gading dalam bahasa Indonesia. Namun sebenarnya, pemerintah negara ini secara resmi menolak mengakui terjemahan apapun dari bahasa Perancis ke bahasa lain dalam hubungan internasionalnya. Keputusan ini diambil sejak 2 April tahun 1986, di mana pemerintah Pantai Gading menyatakan bahwa Code d'Efor, atau lebih lengkapnya Republik de Code d'Efor, menjadi nama resmi untuk keperluan protokol diplomatik dan hubungan internasionalnya. Namun demikian, terlepas dari permintaan pemerintah negara ini, masih banyak media yang menggunakan nama Ivorikos, atau Pantai Gading dalam bahasa Indonesia untuk menyebut negara ini. Drapu de la Code d'Efor, atau yang diterjemahkan sebagai bendera nasional Pantai Gading, adalah lambang nasional Republik Pantai Gading, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Konstitusi Pantai Gading tahun 1960. Ini adalah bendera tricolor, atau bendera dengan komposisi tiga warna. Desain benderanya sendiri terdiri dari warna oren, putih, dan hijau yang disusun secara vertikal. Desain bendera ini pertama kali diadopsi pada tanggal 3 Desember tahun 1959. Ada pun makna yang terkandung pada desain bendera tersebut antara lain, warna oren melambangkan kesadaran, warna putih melambangkan perdamaian, dan warna hijau melambangkan harapan. Kota yang mau syukro adalah ibu kota negara Pantai Gading. Kota ini secara resmi menjadi ibu kota negara, sejak tahun 1983 menggantikan ibu kota sebelumnya, yaitu kota Abijan. Meski demikian, hingga saat ini kota Abijan secara de facto, masih menjalankan fungsi sebagai ibu kota negara, dengan sebagian besar negara-negara yang bekerja sama dengan Pantai Gading, mempertahankan kedutaan mereka di kota Abijan. Menjadi rumah bagi sekitar 6,3 juta penduduk, atau sekitar 21,5 persen dari keseluruhan populasi negara, kota Abijan disebut-sebut sebagai kota berbahasa Perancis terbesar ketiga di dunia, setelah kota Kinshasa dan Paris. Selama tahun 1980-an dan tahun 1990-an, Abijan dikenal sebagai Paris Afrika Barat, dan kawasan bisnisnya sebagai Manhattan Afrika Barat. Karena cakrawala kota yang mengesankan, dan lokasinya di samping Laguna, kota ini juga dianggap sebagai salah satu kota utama Afrika dalam hal mode, budaya, dan standar hidup. Pada masa lalu, wilayah ini terkenal sebagai tempat perdagangan gading yang cukup besar, dan oleh karenanya, wilayah ini dinamakan sebagai Pantai Gading. Gading yang diperdagangkan di wilayah ini umumnya berasal dari hewan-hewan besar, seperti gajah, kudanil, dan badak. Sekitar abad ke-18, maraknya perburuan binatang besar untuk diambil gadingnya tersebut, menyebabkan populasi mereka turun secara drastis, bahkan hampir mendekati kepunahan. West African CFA France atau France CFA Afrika Barat adalah mata uang resmi yang digunakan di Pantai Gading. Namun, selain Pantai Gading, mata uang ini juga merupakan mata uang resmi di tujuh negara merdeka lain di kawasan Afrika Barat. Oleh organisasi standarisasi internasional, mata uang France CFA Afrika Barat dikodekan dengan XOF. Jika kita coba konversi ke mata uang negara kita, maka satu France Afrika Barat memiliki nilai tukar sekitar 25 rupiah. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa pertanian adalah fondasi bagi perekonomian Pantai Gading. Di negara ini, sekitar 64,8 persen tanah merupakan lahan pertanian, dan hampir 70 persen penduduk di negara ini terlibat dalam beberapa bentuk kegiatan pertanian. Namun demikian, karena ekonominya yang sangat tergantung pada sektor pertanian, ekonomi Pantai Gading sangat sensitif terhadap fluktuasi harga internasional untuk komoditas pertanian mereka. Produk pertanian yang paling besar kontribusinya terhadap ekonomi Pantai Gading adalah biji kopi dan kakao, di mana sekitar 55 persen pendapatan negara dihasilkan dari ekspor kedua komoditas ini. Pantai Gading sejak lama dikenal sebagai negara pengekspor biji kakao terbesar di dunia. Untuk yang tidak tahu apa itu kakao, kakao adalah buah di mana biji yang dihasilkan dari buah tersebut digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat coklat. Selain kakao, produk pertanian Pantai Gading lainnya yang menguasai dunia, antara lain adalah ubi. Pantai Gading adalah produsen ubi terbesar ketiga dunia, dengan produksi tahunan mencapai 7,2 juta ton. Lalu ada juga singkong, dengan produksi mencapai 5 juta ton per tahun, menjadikan Pantai Gading sebagai produsen singkong terbesar ketiga belas di dunia. Negara ini juga menjadi negara produsen pisang raja terbesar kedelapan di dunia, dan juga produsen kacang mete terbesar ketiga di dunia. Pantai Gading juga memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Pada tahun 2019 lalu, disebutkan bahwa Pantai Gading merupakan penghasil mangan terbesar kesembilan di dunia. Selain mangan, negara ini juga memiliki cadangan sumber daya alam lain berupa minyak bumi, gas alam, berlian, biji besi, kobalt, bauksit, tembaga, emas, nikel, tantalum, dan pasir silika. Secara geografis, wilayah Pantai Gading dibagi menjadi 6 wilayah ekoregen terestrial, yaitu wilayah ekoregen hutan Jinia Timur, hutan pegunungan Jinia, hutan dataran rendah Jinia Barat, mosaik hutan sabana Jinia, sabana Sudan Barat, dan hutan bakau Jinia. Pantai Gading adalah negara dengan keanekaragaman hayati terbanyak di Afrika Barat. Negara ini memiliki lebih dari 1.200 spesies hewan dan 4.700 spesies tumbuhan. Namun, tidak seperti negara lain di kawasan Afrika Barat, keragaman Pantai Gading tidak terkonsentrasi di sepanjang pantai, melainkan di wilayah pedalaman yang terjal. Pantai Gading menghadapi masalah lingkungan akibat penggundulan hutan ilegal dan penurunan satwa liar yang sebagian besar disebabkan oleh industri coklat yang mendorong pembukaan hutan hujan untuk perkebunan kakao. Tutupan hutan hujan di negara ini telah berkurang lebih dari 80% sejak tahun 1960. Pantai Gading adalah satu dari hanya empat negara di benua Afrika yang memiliki lima situs warisan dunia UNESCO. Beberapa tempat yang dijadikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO di Pantai Gading, antara lain masjid bergaya Sudan di utara negara yang dibangun antara abad ke-11 dan abad ke-19, kota kolonial Grand Bassam, Taman Nasional Thai, Gunung Nimba, dan Taman Nasional Kumu. Kota bersejarah Grand Bassam yang terdaftar di UNESCO adalah ibu kota kolonial Perancis sampai wabah demam kuning melanda wilayah ini pada tahun 1896, menyebabkan pemerintah Perancis memindahkan ibu kota. Kota itu adalah resor populer hingga serangan teroris pada tahun 2016 menewaskan 16 orang. Banyak dari mereka adalah orang asing. Dibangun antara tahun 1985 dan tahun 1989, Basilic Notre Dame de la Peck atau Basilica Our Lady of Peace adalah sebuah basilika katolik di kota Yamosukro. Guinness World Record mencantumkan gereja ini sebagai gereja terbesar di dunia berdasarkan area eksteriornya. Basilika Fatikan mengilhami desain sebagaimana dibuktikan dengan gaya resens dan baroknya. Dengan luas eksterior 30.000 meter persegi, basilik Notre Dame de la Peck dapat menambung sekitar 18.000 jamaah. Pantai Gading telah melahirkan sejumlah pesepak bola unggulan yang dikenal sebagai generasi emas. Ini termasuk Yaya Toure dan Salomon Kalo, dan yang paling menonjol adalah Didier Drogba, yang bermain untuk tim Liga Primer Chelsea selama 9 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2012. Dimana ia memenangkan 4 gelar Liga Primer, 4 piala FA, 3 piala Liga, dan 1 Liga Champions. Didier Drogba juga dikreditkan dengan memainkan peran penting dalam membantu mengakhiri perang saudara Pantai Gading dengan membuat pidato berapi-api ke kamera selama pertandingan internasional dengan Sudan pada tahun 2005 yang menghasilkan kenjatan senjata. Setelah kualifikasi piala dunia, Drogba berbicara kepada kru kamera dan memohon kepada agresor di Pantai Gading untuk tolong letakkan senjata Anda dan adakan pemilihan. Kami ingin bersenang-senang dan berhentilah menembakkan senjata Anda. Terima kasih telah menonton!